Ya pemirsa, Hesnidar Haris selaku penasehat dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batanghari. Bahkan kunjungan DWP ini merupakan kali pertama dilakukan pada tahun 2022 ini. Dalam kunjungan tersebut, Hesnidar memompat semangat para Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Batanghari. Beginilah suasana pertemuan dan silaturahmi antara Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Waskita, Muara Bulian. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Hesnidar selaku Dewan Penasihat DWP Provinsi Jambi, istri Wakil Bupati Batanghari, Sekda Batanghari, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Acara tersebut bukan hanya silaturahmi semata, namun para anggota DWP ini juga melakukan senam bersama, selain itu juga memberikan cindera mata kepada pengurus DWP Batanghari. Dalam sambutannya, Hesnidar mengatakan kegiatan yang dilakukan tersebut akan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dan kedepannya seluruh Dharma Wanita Persatuan akan kembali berkumpul di kabupaten lain, salah satu contoh di Kabupaten Kerinci. Hal ini bertujuan menjadi contoh di tengah masyarakat dan terus menjaga silaturahmi terhadap seluruh anggota. Saya duduk berpikir lagi bahwa ini, insya Allah memang kita, Bapak Sekda ya, ini kegiatan yang dimulai di Batanghari ini akan kita lanjutkan ke seluruh kabupaten dan kota. Dan usul dari Pak Sekda tadi, ayo kita atur nanti mungkin ada sekali-sekali kita seluruh Dharma Wanita dari Provinsi Jambi, tapi saya usul tempatnya tidak di kota Jambi. Karena kalau di kota Jambi itu sudah biasa, orang semua berkumpul ke kota Jambi itu sudah biasa. Kita berkumpul di tempat yang jauh, misalnya di Kerinci. Seluruh anggota Dharma Wanita ke kabupaten kota, tapi tidak membebankan wilayah setempat, silakan setor biaya seneknya masih-masih. Kan semua punya biaya konsumsi dari seluruh tingkatan Dharma Wanita. Kita setor, mereka yang ngelola, tapi kita yang setor, sehingga kita tidak membebani di daerah yang kita kunjungi. Tapi kalau memang dengan sukarela, mau menyumbang konsumsi, tentulah dengan senang hati pulau kami makannya ya. Daerah seharusnya yang bisa menjadi panutan di wilayahnya masing-masing. Jennifer Dawes, Cek TV, melaporkan.